assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya mengganas di channel yang selalu kita tunggu-tunggu begitu bukan? ya tentunya di channel outline studiography jadi sama seperti video sebelumnya yang perlu kalian siapkan dan butuhkan adalah file 360 nya ya terus kalian juga harus download ini juga gopro player steady tenang mengganas akan catumkan linknya jadi kalian bisa download lah nah ini kan udah mengganas download nih jadi gak perlu download lagi setelah kalian download terus langsung aja buka gopro player steady nya terus import deh file kalian nah ini jadinya kalian bisa menggerak-gerakkan dengan mouse kalian terus juga ada beberapa fitur di sini ini bisa langsung kalian export tapi biar tidak lama mengganas potong dulu aja ya diambil dikit aja nah kalau sudah langsung export deh pergi ke file terus terus ini sama seperti gopro max exporter bebas kalian bisa memilih settingan kalau mengganas pilih export 4k aja biar gak berat-berat banget takut terjadi sesuatu pada pc ini tapi lumayan sudah bagus sih pc nya jadi aman-aman aja langsung aja langsung aja deh kalian export setelah kalian export buka premiere pro kalian terus import file nya yang tadi di export di gopro player kenapa sih bang kok dimasukin premiere nah jadi dimasukin premiere itu biar bisa mengubah file kalian jadi output file dari gopro player itu mp4 terus kita ubah menjadi VR di premiere pro gitu ya guys nah terus kalau di konten kemarin kan ada gopro effect reframe kali ini untuk yang di VR ini ada namanya VR rotate spear kalian bisa adjust itunya di efek kontrol ini bebas opsional terus kalian export deh ini kalau pengen hasil video kalian tidak patah-patah dan jernih ubah ke VBR 2 terus adjust bitrate di bawah oke lanjut semakin banyak angka semakin bagus kita pakai 120 aja terus pastikan di bawah ini menunjukkan VR terus export deh setelah kalian export kalian bisa langsung upload ke youtube tanpa settingan apapun secara otomatis youtube akan membaca file kalian udah deh jadi file kalian yang menunjukkan settingan VR nya di youtube gitu aja ya teman-teman tutorial untuk mengedit 360 kamera 360 sorry kamera 360 menjadi VR atau bisa digerak-girakkan untuk kalian kayak gitu sekian dulu mengganes pamit tudur diri sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan subscribe like komen dan share ke teman-teman kalian yang sekiranya membutuhkan video ini terima kasih dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati